Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat, Bapak Kuku Fadli, telaku pembicara pada hari ini dan juga Kepala Pusat Kemahasiswaan, atau disingkat Puskaka, Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni. Kemudian disini juga ada Bapak Elan Soelan, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika. Kemudian pada yang terhormat juga, Ibu Indah Kurnenengsi, mungkin beliau menyusul ya, selaku Kaprodi, Perpustakaan dan Sains Formasi. Pada hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi SKPI dari narasumbernya langsung ya, yaitu Bapak Kuku ya, yang sudah paham benar memang tentang SKPI gitu ya. Apa itu SKPI, terus bagaimana mahasiswa akan mendapatkan SKPI, dan apa saja sih yang akan dimasukkan ke dalam SKPI, seperti itu. Kemudian selain nanti ada sosialisasi SKPI, kita juga ada acara tambahan nih Pak Kuku nih ya, mohon izin, tapi setelah sosialisasi SKPI, kita ada pembicara dari Makara UI Akademi ya, Bapak Ritwan Sobar ya. Selamat datang Bapak Ritwan. Selamat datang, selamat malam Bu, apa kabar? Baik, kemudian nanti juga ada dari Inggris Council ya, Bapak Saat ya, apakah sudah hadir? Belum, kali mungkin menyusul ya. Sudah hadir? Oke, oh belum, belum hadir baru Pak Ritwan dari Makarui. Oke, nanti kita akan mulai dengan sosialisasi SKPI dulu, baru nanti ada sosialisasi dari Makarui dan Inggris Council. Oke, supaya tidak berlama-lama, karena sekarang sudah sebetulnya waktunya rehat gitu ya, kita persilahkan, oke maaf, ternyata nanti acaranya dari Henda Ven, bukan Inggris Council, ralat dari Pak Elan gitu ya, mohon maaf. Oke, sudah saatnya kita memasuki acara utama nih ya, yaitu sosialisasi SKPI, dengan pembicara yaitu Pak Kuku Padli dari Puskaka Universitas Yarsih. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Herika, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Informasi, lalu juga ada Aylan, saya hormati Kepala Program Studi Teknik Informatika, lalu ada Bu Indah ya tadi ya, Keprodi Pustakaan dan Sains Informasi, lalu juga ada Pak Rituan ya, selamat datang Pak di forum ini Pak. Jadi, apa namanya, salam kenal nih, saya belum pernah ketemu nih sama Pak Rituan. Salam kenal Pak, salam kenal. Oke, lalu juga ada Mbak Lina ini juga, dari Puskaka begitu, mungkin kalau misalnya yang sering berjibaku dengan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, mungkin sering ketemu dengan Bu Herlina ya. Lalu juga yang saya sayangi ya, adik-adik mahasiswaan nih. Kayak lagi, saya sayang itu bukan dalam artian apa yang ada di kalian sekarang ya, tapi potensi apa yang bisa kalian berikan begitu. Mungkin dalam jangka waktu yang dekat ke universitas, dalam jangka waktu yang lebih panjang mungkin ke bangsa dan negara. Oke, izin saya coba share screen dulu. Mungkin ini juga ada keterbatasan jaringan internet di sini, kalau misalnya nanti ada kendala, mungkin saya minta tolong dibantu gitu ya, Bu Herika dan teman-teman di Fakultas Teknologi dan Informasi. Saya coba share screen dulu. Sudah tampak belum ya? Sudah Pak. Sudah ya? Saya mau mulai gitu ya, sosialisasi ini dengan, selain dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim, ada satu tagline gitu ya, dari SKPI begitu. Harapannya si SKPI ini, ini misi penting ya. Makanya itu nggak boleh ada pending sebenarnya. Cuman memang, apa namanya, proses untuk, apa ya, untuk sampai di, di hub ini gitu, itu lumayan panjang. Karena sejatinya, SKPI ini, sudah dari 8 tahun yang lalu sebenarnya, dari kementerian itu sudah, apa, menyuarakan ya, universitas punya kewenangan gitu, untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi, kalau yang sebelumnya, mahasiswa hanya menerima ijazah dan, transkrip akademik, mulai, ya, tahap inilah begitu. Universitas CRC sudah punya kewenangan begitu. Selain dua dokumen yang saya sebut tadi, juga bisa menerbitkan pendamping ijazahnya. Jadi, pas wisuda, bukan cuma pendamping wisuda ya, yang ada ya, tapi juga pendamping ijazahnya. Bicara tentang SKPI, sekali lagi memang, sejak tahun 2014 ya, 8 tahun yang lalu. Jadi, ini sudah panjang. Ada beberapa universitas ya, tangga begitu. Dari tahun 2014 sudah ada, begitu kan. 2015, ada yang 2020, gitu ya. Dan insya Allah, di IARC kita mulai dari tahun, 2022. Sejatinya memang, SKPI itu dokumen ketiga ya, setiap sifatnya pendamping, tapi, insya Allah, SKPI bukan dokumen yang kaleng-kaleng. Kenapa? Karena, SKPI itu, kedepannya, dan bahkan mungkin di masa sekarang, sudah mulai dijadikan sebagai pertimbangan penting, bagi, pemberi kerja, atau calon pemberi kerja, begitu, untuk memutuskan menerima, atau tidak menerima, calon pekerjanya. Siapa calon pekerjanya? Tentunya, adik-adik ya, yang mungkin, memilih, begitu, untuk tidak membuka, lapangan pekerjaan, atau dalam, apa, dengan kata lain, tidak menjadi wira usaha, artinya, jadi pekerja di situ, meniti karir sebagai pekerja. Oke, hal yang saya pikir penting ya, untuk di garis belawahi itu adalah, memang, sejatinya, kuliah itu, ujung-ujungnya adalah lulus. Ujung-ujungnya adalah lulus. Proses itu semuanya akan bermakna ketika lulus. Kalau proses aja, tapi nggak lulus ya, dianggap belum selesai. Nah, di masa-masa yang sebelumnya, mungkin sebelum 2014 lah, jadi ijazah dan transkrip itu, dua dokumen yang harga mati. Ijazah, dengan gelar kesarjanaan misalnya, terus kemudian transkrip, dengan apa namanya, dengan IPK-nya, IPK meskipun angka, tapi juga dipertimbangkan ya, beberapa hal gitu. Nah, tapi, yang jadi pertanyaan, dari dulu itu, nah terus Pak, padahal, tidak selamanya gitu, mahasiswa yang IPK-nya tinggi itu, ketika bekerja, performanya bisa bagus. Nah, usut, punya usut, gitu kan, ternyata, apa namanya, ada sejumlah faktor ya, di luar dari kemampuan akademik mahasiswa, yang ditunjukkan gitu, melalui IPK, salah satu, salah satu, salah satunya, ada faktor lain, apa itu soft skill? Nah, soft skill ini, tidak, tidak, tidak mungkin, dan mungkin berat begitu ya, untuk didapat oleh mahasiswa, ketika, mengikuti kegiatan-kegiatan, kurikulum, atau kegiatan-kegiatan kurikuler, atau intrakurikuler, alhasil, mau tidak mau gitu, mahasiswa akan mencari, alaman, cari sumber untuk belajar soft skill itu, dari kegiatan-kegiatan, di luar dari, kurikulum, perguruan tinggi, bisa berupa, kokurikuler, yang sifatnya itu mendampingi, seperti misalnya, kalian ikut lomba, atau mungkin, apa namanya, pekan kreativitas mahasiswa gitu, nah itu sifatnya kokurikuler ya, lalu ada juga mahasiswa yang mencari gitu, sumber untuk belajar soft skill itu, dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan ekstra kurikuler, nah, dengan adanya SKPI, yang jelas ini sudah mulai fair gitu ya, jadi bukan, mahasiswa bukan hanya diakui, bukan hanya dihargai kemampuan akademiknya, tapi juga, apa namanya, kapasitasnya dia, dalam hal memperoleh, mengelola, mendapatkan gitu ya, soft skill gitu, misal contoh soft skill itu kayak, semangat untuk berkompetisi gitu ya, kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalnya, kemampuan berkomunikasi, karena tidak semua orang yang, dalam tanda kutip pintar gitu, mampu secara efektif, mampu secara efisien, mampu secara produktif itu, menyampaikan idenya kepada orang lain, itu saya pikir ya, menjadi hal penting ya, kenapa SKPI ada, dan kenapa kegiatan-kegiatan di luar kurikulum, itu juga perlu untuk diakui, atau direkognisi, sejak bulan Maret ya, ini bulan Maretnya bukan tahun 66 ya, kalau bulan Maret tahun 66, Indonesia di sejarah bangsa kita ya, punya super semar gitu kan, surat perintah, 11 Maret, nah kalau di Yarsi, kita punya suket semar ya, kalau dalam bahasa Jawa itu, suket itu rumput ya memang ya, tapi jangan dimaknai rumput itu, sebagai hal yang ada di bawah gitu ya, tapi suket itu, sumber kehidupan bagi beberapa makhluk, nah suket semar, surat keputusan rektor ya, surat keputusan rektor, 11 Maret, jadi penerbitan surat keputusan ini, di tanggal 11 Maret 2022 yang lain, nah ini tonggak ya, bagi dasar begitu kan, Universitas Yarsi, yang nantinya mungkin dilegasikan begitu kepada fakultas-fakultas begitu, dan prodi, untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah bagi hibusan. Sekali lagi memang ijazah dan transkrip, seperti yang diungkap di bagian yang sebelumnya ya, itu hanya sebatas untuk menggambarkan kemampuan mahasiswa di bidang ekstrakurikuler atau akademik, sementara di kegiatan non-akademik, yang mencakup, dan ekstrakurikuler, itu ijazah dan transkrip tidak bisa mencakup itu, alhasil dibutuhkan dokumen lain, yang berlantar ini adalah SKPI. Jadi sekali lagi SKPI dan ijazah dan transkrip itu duit tunggal lah ya, jadi kehidupan mahasiswa kan nggak cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang, kuliah pulang, tapi juga ada kuliah pulang, terus belajar, entah belajar organisasi, belajar untuk mengekerjakan sesuatu secara berkelompok, yang di luar dari kegiatan-kegiatan kurikuler, misalnya. Soal penting ya, penting nggak sih gitu kan, SKPI begitu bagi lulusan Persitas Yarsi, yang jelas memang ada beberapa, apa namanya, ada beberapa hal ya, yang patut untuk diketengahkan begitu, menggambarkan bahwa ini hal yang penting. Saya pikir dengan SKPI itu ibarat seperti ada umpan nih, umpan bukan dalam artian untuk menjebak, tapi umpan itu dalam artian untuk memberikan stimulus ya, supaya mahasiswa itu bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan po- dan ekstra kurikuler. Nah, dengan adanya umpan, saya sebutnya umpan, umpan itu nanti akan diakui gitu ya, misal mampu berprestasi di tingkat nasional, jadi juara satu, nanti ada poin tersendiri, gitu kan di SKPI. Sebetulnya poin ini tidak akan sama ya, semua mahasiswa akan memiliki, kecuali memang prestasinya sama. Secara detail, secara rinci, ada beberapa ya, ada kurang lebih lima lah, manfaat ya, supaya yang bisa dijadikan sebagai alasan begitu bagi mahasiswa, semangat begitu ya, untuk mengejar poin atau apa namanya, SK3 begitu ya, untuk dimasukkan ke SKPI nanti. Yang pertama, yang jelas sebagai umpan, dia akan memacu mahasiswa untuk ikut ya, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Masuk juga kegiatan yang secara terstruktur diselenggarakan oleh Ormawa di lingkungan universitas. Lalu yang kedua, itu bisa menjadi katalis ya, bisa menjadi apa namanya, bahan untuk mempercepat gitu, lahirnya mahasiswa-mahasiswa Yarsi yang, ya yang kompetitif begitu, yang prestasinya itu mentereng begitu, bukan cuma di level DKI Jakarta, atau mungkin di interna kampus ya, di interna kampus, tapi juga di kancah nasional dan internasional begitu. Lalu yang ketiga, penting juga begitu, bagi universitas ya, ketika mahasiswa itu bersemangat, berprestasi di bidang kemahasiswaan, prestis dari universitas pun juga akan naik. Kenapa prestis Pak? Setiap tahun universitas itu akan diminta laporannya ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu untuk melaporkan kegiatan-kegiatan mahasiswaan. Nah semakin banyak kegiatan kemahasiswaan, semakin banyak prestasi dari mahasiswa di bidang akademik, itu akan semakin tinggi begitu ya, poin yang diperoleh oleh universitas dalam SIMKATMOWA, atau sistem pemeringkatan mahasiswaan. Lalu kemudian yang terakhir, ini penting begitu ya, jadi mahasiswa di IRC itu akan merasakan atmosfer yang baru. Jadi jangan cuma sekedar kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah, masuk kelas, terus kemudian pulang, langsung ke parkiran, langsung ya cus ke rumah gitu ya. Tapi perlu gitu kegiatan kemahasiswaan, atau mungkin kehidupan mahasiswa itu penuh dengan diskursus gitu, diskursus itu kayak suasana yang penuh diskusi antar mahasiswa, lalu juga akan berkembang gitu, suasana yang kompetitif gitu di pentah mahasiswa. Lalu kemudian, itu sebelum lulus gitu. Nah, ketika sudah lulus Pak, ketika berganti status dari mahasiswa menjadi lulusan, apa yang bisa didapat, manfaat apa yang bisa diambil dari SKPI? Nah, yang jelas yang pertama, pasti itu menjadi penguatan ya, bagi portfolio lulusan. Mungkin portfolio bagi pencari kerja misalnya, itu paling gampang ya, mungkin digambarkan lewat daftar riwayat hidup. Tapi ini tentunya berbeda ya, ketika prestasi mahasiswa, kemampuan, kapasitas, soft skill mahasiswa itu diungkap gitu, dicampungkan di SKPI. Kenapa berbeda? Karena kalau CV yang tanda tangan, yang bikin kalian sendiri, lulusan itu sendiri. Tapi SKPI berbeda, meskipun kalian yang mengajukan, tapi ada legalisasi, ada pengesahan dari pihak universitas. Dan patut untuk dipertimbangkan gitu, patut untuk kita pahami bahwa universitas pasti punya kredibilitas yang dipercaya oleh pihak di luar sana. Kenapa? Karena untuk mendirikan universitas, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, itu tidak serta-merta cuma sekedar satu hari, dua hari prosesnya, tapi proses yang panjang. Jadi, ketika universitas menjamin bahwa si lulusan pemegang SKPI ini punya kemampuan blablabla, misalnya, maka dengan jaminan kredibilitas yang dimiliki oleh universitas, pihak luar pun tentu akan lebih percaya. Lalu yang kedua, ini bisa menjadi wujud akuntabilitas dari universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, karena ada beberapa elemen di luar dari pendidikan tinggi saja, di luar dari pendidikan tinggi, misal seperti penanaman nilai-nilai keislaman, misalnya, itu juga bisa di apa namanya, bisa diakomodir, pengakuannya di dalam SKPI. Lalu yang ketiga, itu seperti yang pertama, dia akan menjadi pendamping, bukan pendamping lagi, dokumen yang mungkin bisa menggantikan CV ya, mengingat referensinya begitu, tentunya sifatnya ofisial begitu. Jadi, pengguna lulusan atau calon pengguna lulusan nanti akan bisa belajar banyak untuk mempertimbangkan apakah lulusan universitas CRC bisa fit begitu di satu pos pekerjaan tertentu. Lalu yang keempat tentunya dengan SKPI, apa, universitas CRC identitasnya akan tegak ya, universitas CRC itu bukan cuman sekedar tahu misal pengetahuan umum begitu ya, tapi juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya religi. Tentunya ini menolong ya, menolong universitas untuk menempatkan dirinya itu perannya seperti apa di utah masyarakat, di utah pergaulan masyarakat. Nah, ini penting untuk melihat klasterisasi kegiatan. saya percepat aja ya. Jadi, secara prinsip begitu, secara prinsip ada klaster yang sifatnya wajib, ada klaster yang sifatnya pilihan. Wajib di sini artinya mahasiswa harus mengikuti kegiatan ini, memperoleh prestasi ini untuk bisa mengajukan SPI. Tentunya nanti ada lagi perasyarat yang lain tapi sepanjang mahasiswa sudah mengikuti kegiatan yang sifatnya wajib ini, kegiatan dan ekstra kulikuler yang sifatnya wajib, saya pikir secara substansi sudah ada modal untuk mengajukan. Nah, ada beberapa contoh kegiatan. Yang pertama, PKK MB atau kalau bagi yang mahasiswa 2022 itu Mabah kemarin maknanya sama cuma akronimnya yang berbeda. Lalu juga bahasa Inggris itu juga nanti kan ada exit tweak itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan diajukan begitu. Scoringnya nanti diatur di buku panduan silahkan diperhatikan scoring yang 500 nanti poinnya saya dapat berapa pak silahkan nanti cek satu persatu lagi saya pikir semuanya pasti ada kesempatan untuk bisa dapat score tweak maksimal 900 kalau tidak salah lalu ada juga TKM TKM ini program dari Wakil Rektor 5 yang tahsin Quran mahasiswa itu ada yang jadi peserta kalau tidak salah ada juga yang jadi mentor kalau tidak salah mahasiswa itu silahkan nanti diajukan juga sebagai salah satu substansi yang dicantumkan di SKPI masing-masing lalu selain tiga hal pokok yang ditetapkan oleh universitas PKKMB Bahasa Inggris dan juga BPM nanti ada juga beberapa kegiatan yang sifatnya komplementer tapi wajib yang ditetapkan oleh fakultasnya masing-masing saya pikir nanti dari fakultas juga akan menyampaikan oke saya tambahkan ya dari tiga ini kegiatan ABC nanti dari fakultas atau dari prodi fakultas ya karena dekan yang mengeluarkan apa namanya surat keputusannya nanti tentang kegiatan apa saja yang wajib di fakultas tertentu nanti ya kurang lebih ada surat keputusan dari dekan lalu yang kedua selain yang wajib ada yang pilihan ada beberapa ya ada subpilihan strategis nah ini mungkin PKM mirip-mirip sama yang kedua nalar dan keilmuan tapi apa namanya secara ganjarannya lebih besar ya karena sifatnya strategis jadi ada beberapa yang dimasukkan sebagai kegiatan yang kualifikasinya itu pilihan strategis mulai dari pekan kreativitas mahasiswa terus program-program MBKM dan juga nanti ada orientasi dunia kerja ya lalu yang kedua meskipun dia sifatnya mungkin apa namanya bukan sunnah muakat ya sunnah muakatnya itu yang strategis begitu yang sunnah muakatnya itu ada subpilihan nalar dan keilmuan misal ikut lomba apa namanya lomba karya tulis atau mungkin anak-anak TI mungkin ikut lomba-lomba yang apa itu programming lah atau mungkin seperti itu ya nah itu bisa diajukan masuk begitu di kegiatan pilihan yang subnya itu dinalar dan ilmuwan hal yang sama juga ada di minat, bakat, kerohanian itu kurang lebih mungkin LDK gitu ya nyanyi misalnya nyanyi dangdut pak saya bisa tembus di apa namanya KDI misalnya jadi juara satu nah itu bisa dimasukkan nah lalu juga menjadi pengurus inti ya dari Ormawa itu juga bisa masuk di subpilihan yang keempat kemimpinan organisasi dan kebenekaan termasuk juga ada beberapa kayak summer camp gitu untuk mungkin leadership camp begitu pelatihan-pelatihan kemimpinan itu juga bisa diikuti termasuk juga kebinekaan ini salah satu contoh yang konkret itu keterlibatan mahasiswa di kegiatan pelatihan bela negara itu juga bisa dimasukkan bahkan lebih dari bela negara ya masuk di komponen cadangannya TNI gitu nah itu juga bisa jadi pointer sendiri untuk dicantumkan di SKPI melalui subpilihan yang keempat lalu yang terakhir subpilihannya ada subpilihan pengmas gitu misal membantu dosen di kegiatan-kegiatan pengmas atau mungkin ada organisasi kemahasiswaan yang memang melaksanakan pengmas silahkan diajukan nah di bagian terakhir ini soal alur soal alur yang jelas memang semuanya bertangkal dari mahasiswa ya semakin banyak prestasi semakin banyak kegiatan tentunya semakin banyak yang bisa diajukan oleh mahasiswa yang bersantutan dicantumkan untuk ditulis begitu di SKPI-nya nah secara prosedur sederhana begitu ya karena memang untuk beberapa hal puskaka ya pusat kemahasiswaan karir dan alumni ini masih menunggu antrian begitu untuk mendapatkan giliran supaya apa namanya tersedia sistem informasi begitu khusus buat SKPI jadi nanti prosesnya adalah kurang lebih ya dari mahasiswa itu akan mengajukan begitu nah mengajukannya bukan hanya sekedar mengklaim saya pernah prestasi ABC selama saya mengikuti atau mungkin selama saya berstatus sebagai mahasiswa tapi juga perlu untuk melampirkan buktinya jadi bukan cuma sekedar mengklaim bukan cuma sekedar membuat pengakuan bahwa saya pernah blablabla tapi juga menyampaikan buktinya nah kemudian nanti pengajuan yang dilakukan oleh mahasiswa akan diterima oleh sekretariat prodi atau sekretariat fakultas kemudian nanti akan diteruskan kepada pimpinan program studi nanti pimpinan program studi bisa melakukan penilaian sendiri bisa melakukan verifikasi dan validasi sendiri atau membentuk satu tim begitu untuk memverifikasi apakah kegiatan ini memang benar adanya dan juga validasi untuk melihat oke ini secara faktual ada dan ini memang bisa diajukan nah selesai dari program studi nanti program studi akan mengirimkan rekomendasi rekomendasi akan dikirimkan kepada wakil dekan satu untuk kemudian berikutnya akan dicetak diberikan nomor juga kemudian dekan sebagai pimpinan tertinggi di fakultas akan memberikan pengesahan atas SKPI-nya mirip-mirip seperti transkrip kurang lebih nah kemudian nanti sekretariat fakultas akan melakukan distribusi SKPI distribusi SKPI ini bukan hanya diberikan kepada apa namanya kepada mahasiswa atau lulusan yang bersangkutan tapi juga akan disimpan sebagai arsip oleh fakultas dan juga akan dikirim begitu dan akan juga di apa namanya sebagai laporan begitu ya agar universitas juga tahu sejauh mana SKPI ini sudah diberikan sudah seberapa jumlahnya SKPI ini yang jelas mulai tahun 2022 kalau kita bisa dapat tiga bisa dapat ijazah transkrip SKPI ngapain kita cuma berharap cuma bisa punya dua setelah lulus ijazah dan transkrip kalau kita bisa dapat SKPI juga why not itu juga hal yang insya Allah bukan hal yang sia-sia jadi pada intinya harus bersemangat begitu ya untuk menikuti kegiatan kemahasiswaan apapun itu terutama mungkin yang di tingkat atau mungkin di lingkungan universitas CRC karena sejauh mana kegiatan kalian di lingkungan universitas itu dampaknya akan benar-benar perasa bukan hanya oleh universitas sebagai lembaga tapi juga oleh teman-teman kalian mahasiswa mahasiswa-mahiswa sejawat kalian baik dari prodi yang sama maupun lintas prodi oke saya pikir begitu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi SKPI terima kasih banyak sekali lagi ini kesempatan yang berharga saya pikir ya dari Fakultas Teknologi Informasi karena ini kabar yang baik gitu ini insya Allah hal yang baik jadi meskipun apa secara penyampaian tidak sempurna mungkin sejauh ini kita masih mencoba tapi kita cobalah untuk sedikit demi sedikit hal-hal yang baik insya Allah lama-lama bisa jadi banyak hal yang baiknya itu saja kurang lebih Bu Herika yang baik saya kembalikan ke Bu Herika kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kuku pada mahasiswa saya sudah share link panduan di chat Zoom silahkan dibaca kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa masuk itu kalau nggak salah di halaman 21 PDF tersebut silahkan diunduh dan dibaca terutama pada halaman 21 dan seterusnya kemudian ini bisa tolong di-share host dari Zoom ini Pak Agus link dari Google Form pendaftaran atau apa namanya penguploadan dokumen-dokumen buat pembuatan SKPI Pak Agus link untuk angkatan 2018 sampai 2021 kebetulan kita yang 2022 belum kita buatkan itu belum ada nama-nama mahasiswanya waktu itu jadi belum kita buatkan mungkin dari 2018 sampai 2021 dulu silahkan Pak Agus di-share link-nya Pak Agus sudah ada kah? di-share di chat Jumma Jabu iya betul iya Pak Agus orang Pak link pendataan SKPI-nya per saya saja mungkin Pak Agus sedang jauh Agus Agus ada nama Agus enggak Agus sebentar saya aja yang ini deh link oke disitu kita sudah buatkan Google form ya untuk angkatan 18 sampai 2021 betul untuk yang 2022 belum kita buatkan mungkin menyusul kita akan berikan di grup kalau saya lihat angkatan 2018 sudah banyak yang mengisi angkatan 2019 baru sedikit bisa ditunggu dengan jari 2020 belum ada yang sama sekali 2021 belum juga silahkan diisi untuk selanjutnya kita persilahkan pada mahasiswa untuk tanya-jawab Pak Kugum bersedia menjawabkan ya kalau ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kita insya Allah bersedia silahkan jika ada pertanyaan dari mahasiswa boleh open mic sudah jelas semua Assalamualaikum Pak saya izin bertanya Pak silahkan Wildan ya Pak perkenalkan nama saya Wildan Pak saya dari TI yang kata 2020 untuk di buku panduan tersebut di bagian TKTMB itu harus dibuktikan dengan sertifikat nomor sedangkan untuk angkatan 2020 sendiri itu sertifikat TKTMB belum tahu sudah dikeluarkan atau belum untuk kita bagaimana Pak 2020 generasi COVID ini betul Pak mungkin itu sih pertanyaannya Pak silahkan dijawab izin menjawab gue ini bagus pertanyaannya sekali lagi memang untuk PKKMB itu bukan hanya di tingkat universitas tapi juga ada di tingkat fakultas nah sekira misalnya yang di tingkat universitas pada masa itu secara administratif misalnya belum menerima peserta PKKMB mungkin bisa dialihkan ke yang fakultas yang jadi soal mungkin ini Pak saya juga tidak menerima sertifikat PKKMB dari fakultas maupun Prodi itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan untuk dilaporkan ke Ibu Wakil Rektor 1 persoalan ini nanti dalam bayangan saya mungkin kita bisa memberikan impunitas jadi kita bisa cabut kewajibannya ini mungkin digantikan dengan pernyataan misalnya bahwa dulu pernah ikut misalnya di tangan-tangani di metrai misalnya kalau ternyata bisa dibuktikan terbalik mungkin SKPI-nya dicabut ini persoalan krusial saya pikir karena PKKMB itu penting secara substansi tapi memang penyelenggaran di masa COVID-19 itu tidak bisa di disampingkan bahwa efektivitasnya terus kemudian apa namanya apa ya kurang lebih bisa tersampaikan semua enggak ke peserta itu juga jadi pertanyaan besar jadi sekali lagi kalau untuk yang sertifikat PKKMB ini mungkin bisa jadi salah satu yang bisa disampaikan lewat koordinasi dari fakultas dan universitas kalau misalnya memang dari fakultas ternyata sudah ada sertifikatnya nanti mungkin dari ibu kelektor satu mungkin bisa menyampaikan bahwa yaudah yang universitas tidak perlu diwajibkan yang fakultas saja seperti itu kurang lebih mudah-mudahan menjawab Bu Herika dan Bu Wildan baik terima kasih terima kasih mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih banyak Pak sama-sama sekali lagi ini ya Bu Herika kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan daripada nanti jadi jerawat ditahan-tahan atau mungkin ditunda besok besok belum tentu bisa takutnya besok harga naik buat nanya itu sana oke silahkan terima kasih Bu Herika terima kasih ada lagi pertanyaan dari para mahasiswa Assalamualaikum saya izin bertanya Bu ya silahkan Rizky Pemansah oke Pak Kuku sebenarnya untuk pengumpulan SKPI ini dikoordinir oleh fakultas atau langsung oleh sivitas Pak sivitas itu siapa ya sivitas mahasiswa eh mahasiswa itu kayak ya kita eh ini dikoordinir oleh siapa gitu maksudnya jadi pengumpulannya kemana silahkan dijawab Pak Kuku baik sekali lagi untuk apa namanya pengumpulan terus nanti prosesnya begitu ya itu nanti di di apa namanya di kelembagaan universitas begitu ya nanti secara faktual di fakultas karena memang fakultas yang bisa menilai begitu ya misal untuk kegiatan lomba misal kalau untuk kegiatan lomba dangdut mungkin saya punya punya gambaran begitu ya tapi kalau untuk lomba-lomba yang sifatnya ilmiah begitu saya gak tahu ini lomba ini abal-abal begitu kan lomba ini memang bergeksi begitu kan ingatnya memang benar internasional apa cuman dikasih ambil-ambil internasional aja begitu kan jadi yang semula mungkin mahasiswa mengajukannya ini kegiatan internasional tapi oleh fakultas downgrading begitu ya ini bukan internasional jadi sekali lagi nanti bukan di kalangan kalian yang mengkoordinir begitu ya tapi nanti dari apa namanya universitas yang secara delegasi begitu laksanaannya dilaksanakan fakultas begitu Rizky oke terima kasih pak ini temennya Rizky Fabian bukan Fabian pesan terima kasih gue Rika terima kasih pak kuku atas jawabannya pak kuku mungkin kalau belum ada pertanyaan dari mahasiswa saya mau nanya tentang total bobot SK3 minimal itu tiap angkatan sama apa beda ya pak kalau sama berapa kalau beda berapa baik sejatinya memang ditetapkan 140 ya 140 cuman untuk tahun-tahun yang awal begitu kan jadi tahun 2022 ini kan yang mengajukan kemungkinan angkatan 2018 masa persiapan dari angkatan 2018 untuk mengajukan itu kan terbatas jadi dari wakil rektor satu itu diturunkan ya ketentuannya dan saya pikir nanti dari ini saya pikir cair ya kebijakan kebijakan SKPI karena sejatinya universitas itu punya kepentingan untuk memaju semangat mahasiswa untuk kegiatan mahasiswa nah sementara mahasiswa pun juga punya hak yang terjadi oleh SKPI jadi nanti kesempatan yang di downgrading itu yang dikurangi barangnya itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan tahun ini 2018 ya untuk mengumpulkan dan secara apa namanya secara lisan kemarin juga dan tapi juga ter apa namanya terrekam di matulen rapat ya apa namanya fakultas itu juga diberikan kebebasan begitu kurang lebih jadi misal untuk mahasiswa yang sudah lulus di tahun 2022 bulan April kemarin wisudahnya ya April ya itu masih dimungkinkan untuk mengajukan sampai batas waktu tertentu yang sekiranya itu tidak membebani pekerjaan dari fakultas karena kalau misalnya itu diakomodir sampai 2 tahun setelah lulus saya pikir kasian juga fakultas nanti akan terbebani dengan pekerjaan ini nah begitu kurang lebih Bu Herika jadi intinya sebetulnya minimal 140 poin tapi itu untuk 2019 sampai 2022 gitu sedangkan untuk 2018 itu masih dipermudah gitu ya cuma 80 poin gitu ya Pak ya betul jadi mahasiswa yang belum apa ya mengumpulkan sampai segitu tolong dipenuhi gitu ya dicari apa yang bisa menambah poin SKPI oke ada lagi pertanyaan dari saya mau nanya Bu dari Kapodi silahkan Abdullah Arashid mau nanya kalau untuk misal untuk kelomba yang kelombaan itu harus mewakili nama universitas atau pribadi boleh itu saja oke silahkan jawab Pak Kuku terima kasih gue Rika wah ini mantap nih Abdullah ya jadi apapun itu ya mau itu mewakili diri pribadi itu bisa misal nih apa jadi Paski Braka Paski Braka itu kan bukan atas nama universitas misalnya atau mungkin bukan atas nama SMA ya mungkin gambarannya sih bukan Paski Braka ya harusnya Paski Braka itu bukan nama siswa tapi siswa SMA Paski Braka itu memang iya dia diikutkan seleksi itu oleh sekolah tapi ketika proses seleksi mungkin di tingkat daerah atau di tingkat nasional misalnya itu sudah mewakili diri sendiri dan bahkan yang mendampingi nanti ya itu nanti dinas pemuda dan olahraga dari provinsi setempat misalnya jadi siapapun itu ya asal itu memang kalian gitu yang mendapatkan prestasi itu kalian yang berkontribusi di situ kalian yang berkegiatan itu kalian eligible untuk mengajukan terlepas nanti penilaian dari universitas ah ini gak gak apa gak gak sesuai kriterianya misalnya katanya ilmiah tapi enggak nih apa outputnya misalnya tidak bisa dikatakan ilmiah dan lain sebagainya itu pertimbangan dari 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 otoritas di fakultas dan di luar di jadi sekali lagi mau mewakili universitas mau mewakili fakultas mau mewakili prodi mau mewakili provinsi misalnya atau mau mewakili negara misalnya begitu ya ya yang jelas itu kalian eligible untuk mengajukan apa namanya buktinya begitu ya kepada prodi dan juga fakultas begitu kurang lebih Abdullah tadi kalau yang mewakili diri sendiri pak jadi boleh juga mewakili diri sendiri misalnya lomba dangdut jadi penyanyi KDI misalnya terus dia itu bisa bisa ya yang penting ada ada buktinya aja kan buktinya kan misalnya registrasi terus kemudian ada sertifikat biagam bahkan juga ini ya saya juga perlu sampaikan juga SKPI sistem SKPI DRC itu bukan melihat prestasi belakai tapi kemampuan untuk atau mungkin setidaknya hasrat untuk berkompetisi itu ada itu sudah dihargai jadi misalnya kayak ikut PKM pak saya ngajukan proposal pak itu sudah dapet poin pak proposal saya lolos pak pendanaan pak dapet poin lagi proposal saya ternyata ini pak ikut PIMNAS pak dapet lagi poin pak menang PIMNAS pak juara satu pak dapet lagi poin jadi tahapan itu dipisah gitu di SKPI jadi kalau juara gitu ya dia mungkin bisa dapet tiga atau empat poin dari satu apa namanya dari satu pekerjaan pak kalau saya gagal pak gak jadi juara pak pendanaan aja gak lolos pak yaudah dapet poinnya dari mendaftar begitu mungkin kurang lebih Amerika oh ya terima kasih itu yang PKM tuh tahapannya banyak kalau misalkan sampai menang itu bisa dapat dobel-dobel ya memang beda-beda poinnya tapi jadi banyak gitu ya silahkan dibaca buku panduannya silahkan yang mau bertanya siapa saya ibu oh ya assalamualaikum bu Erika pak kuku yang bertanya untuk pengumpulan khususnya angkatan 2018 itu ada deadline khususnya gitu gak ibu pak ya pertanyaan bagus tuh silahkan dijawab pak kuku kapan nih soalnya 2018 itu kan udah wisuda ya kemarin ya kapan gitu mereka tuh deadline-nya kalau belum nyampe 80 itu segimana gitu kalau sudah nyampe itu segimana nyampe gak nyampe itu gimana terima kasih pak saya coba ulangi apa yang disampaikan tadi jadi memang dari universitas untuk deadline kemumpulan gitu ya untuk yang angkatan pertama yang SKP ini bisa diterbitkan kebetulan 2018 itu ya kalau gak salah April ada ya Bu Herika ya April ada dan Oktober juga ada ya April cuma 4 orang pak TI 18 cuma 4 orang yang 3,5 tahun 4 orang jadi sebenarnya jadi sekali lagi kalau untuk yang berlaku untuk sistem yang reguler ya kurang lebih jadi ketika ijazah itu terbit otomatis SKPI juga terbit jadi gak bisa nyusul misal 6 bulan kemudian baru SKP-nya terbit itu enggak karena jadi jadi lucu ya tapi dalam keadaan baru gitu ya dan saya pikir cukup adil ya memberikan kesempatan kepada mahasiswa waktu lebih panjang pada lulusan untuk mengajukan dari ibu wakil rektor santu memang menyampaikan diperpanjang aja jadi dibolehin aja gitu untuk fakultas dan prodi berikan waktu itu nah untuk kapan waktunya sejatinya fakultas dan prodi ya yang bisa nentukan karena jangan sampai sekali lagi kalau diberikan waktu terlalu panjang itu akan menyita perhatian akan menyita waktu untuk fakultas dan prodi mengerjakan hal-hal yang lain jadi capek nungguin gitu kan ini ternyata yang ditungguin gak ngaju-ngajuin gitu kan jadi buat apa nunggu jadi sekali lagi memang itu dikembalikan ke fakultas dan prodi kan memang kemarin juga di diskusi-diskusi awal gitu terutama dari ibu wakil rektor satu ya untuk yang lulusan april itu bisa ditunggukan gitu ya bisa ditunggukan sampai periode wisuda berikutnya artinya di bulan oktober kemarin cuman saya gak tau karena sosialisasi kan memang apa ya lumayan kalau kalau boleh jujur tidak tidak semasif ya tidak semasif kegiatan-kegiatan yang lain mungkin gitu alhasil mungkin kalau misalnya memang fakultas menilai ini lebih lebih adil untuk dipermanjang lebih dari satu periode wisuda misalnya itu dikembalikan juga ke fakultas dan prodi begitu kurang lebih Farhan saya kembalikan berarti untuk angkatan 2018 masih bisa mengumpulkan ya Pak karena dari panduan SKP yang bab 3.4 kalau saya tidak salah mohon diperlukan sih Pak selambat-lambatnya itu ada jelasan 60 harinya itu yang membuat saya bingung sih Pak gitu selambat-lambatnya 60 hari itu sebenarnya kan kurang lebih itu seperti masa pengajuan ijazah jadi asumsinya itu kurang lebih begini jadi ketika mahasiswa mau menerima SKPI nanti ijazah terbit SKPI juga terbit jangan sampai ijazahnya sudah terbit tapi SKPI-nya nyusul itu bukan hal yang baik karena kan misal mahasiswa mau mengajukan pelai pekerjaan misal masa iya ketika di surat lamaran disampaikan terlampir ijazah dan transkrip dalam kurung SKPI masih dalam proses kan perang tepat itu sih sebenarnya waktu untuk berjaga-jaga 60 hari itu itu untuk waktu reguler tapi untuk 2018 kasusnya agak berbeda karena coba didekati gitu ya bukan dari sisi kepastiannya belaka gitu ya tapi juga seberapa ses itu terbuka gitu ya untuk mahasiswa yang berhak untuk menerima SKPI bisa mengajukan dan juga bisa memenuhi syarat SKPI-nya itu dikerjaan untuk yang 2018 sampai kapan Bu Herika? belum ini Pak belum ditetapkan Pak kalau transkrip sih insya Allah Januari ijazah dan transkrip dibagikan tuh insya Allah Januari menunggu Bu Dekan pulang dari India karena kan karena kan tanda tangannya harus asli ya Bu Dekan gak mungkin diatasnamakan oleh Wakil Dekan 1 gitu Pak untuk ijazah dan transkrip Bu Dekan tuh balik Januari seperti itu Januari minimal paling cepat ya dalam waktu dekat ini sudah harus ditutup ditutup ya ditutup pendaftarannya fakultas dan prodi tidak terganggu dengan pekerjaan menunggu nanti jadinya iya oke ya tolong Farhan Farhan dan teman-teman yang hadir di sini 2018 diinfokan ke teman-teman angkatannya supaya segera mengisi karena mungkin minggu depan kali ya kita tutup ya karena ini 2 Desember jadi mungkin minggu depan kita kasih seminggu lagi jadi prodi bisa menilai ya dan merekomendasikan mana-mana saja yang bisa diakuin mana-mana saja yang tidak seperti itu ya Pak Kukuh ya betul-betul ya terima kasih terima kasih Pak Kukuh Bu Erika keseluruhan yang saya merupakan sama-sama semangat ya minggu depan tuh jadi segeralah di dilengkapi begitu syukur-syukur nanti udah diterima semua terus habis itu kan tinggal nunggu di cetak dan disahkan ada lagi pertanyaan dari mahasiswa ataupun dari Pak Prodi Pak Eland atau Bu Indah mungkin ada pertanyaan saya menembakkan aja boleh Bu silahkan Pak Eland baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 jadi saya ingin menambahkan dan memperkuat apa yang disampaikan Pak Kukuh ini pesertanya udah 189 ya Pak Kukuh Pak Kukuh ini memang apa pesonannya cukup ini ya di Yarsi sampai banyak begini Alhamdulillah jadi seperti ini ya kenapa ada ijasa kenapa ada transkip kenapa ada SKPI kalau ijasa transkip kan kalian sudah tahu ya pentingnya ya jadi kalau ijasa ya bukti bahwa kalian itu memang sudah dapat gelar kalau transkip kan nilainya ya kan ya mirip lah dengan SMA SMP juga begitu nah kalau di perguruan tinggi ada juga yang disebut dengan SKPI kenapa SKPI ada karena era sekarang pencari kerja itu tidak cukup hanya melihat ijasa dan transkip dia ingin juga melihat soft skill kalian nah soft skill itu adanya di SKPI gitu ya apalagi seperti yang saya ini di kotak yang paling atas disini 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 dijelaskan bahwa para pencari kerja atau perusahaan mereka akan mencari biasanya dari perguruan tinggi atau prodi-prodi yang bonafin prodi yang bonafin itu yang bagaimana yang memang mahasiswanya itu ya punya banyak kompetensi wujudnya dalam bentuk sertifikat nah sehingga ini yang nomor keempat ini menjadi apa kisi-kisi sebuah program studi mendapat akreditasi yang tinggi kalau sertifikasi mahasiswanya itu banyak gitu ya apa saja contoh sertifikasi didapat dari mana ini ada yang disebut dengan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini resmi nasional BNSP nah ini yang internasional ada CDC Certified Data Center Expert ada juga data center spesialis ada juga data center profesional ini kalau yang data science ya kalian nanti yang bergelut di data science ya ada juga misalkan contohnya adalah TensorFlow ini internasional loh jadi kalau kalian terutama yang lulusan IT punya ini punya sertifikat TensorFlow internasional itu dicari oleh perusahaan perusahaan nah sertifikat-sertifikat ini jadi amunisi kalian untuk masuk dimasukkan kepada LinkedIn nih contoh punya saya saya punya LinkedIn di sini ada sertifikat TensorFlow developer sertifikat jadi saya juga kemarin ikutan sertifikasi TensorFlow internasional Alhamdulillah dapat ya dipandu oleh Pak Chandra Pak Patur ya demikian juga untuk yang ilmu sosial baik itu hukum ekonomi ya perpustakaan dan sains informasi juga tuntutannya sama seperti ini tadi gitu ya jadi saya mau cerita pengalaman ya anak saya anak saya angkatan 2018 juga dia itu harusnya diwisuda bulan Agustus tapi karena SKPI-nya tidak mencukupi untuk poin-poin tertentu artinya kurang dia diundur jadi jadi syarat wisuda SKPI itu ya kalau di tempat lain kalau SKPI belum mencukupi dia nggak bisa daftar wisuda itu di perguruan tinggi lain nggak tahu di ARC mungkin sama kalau ya Pak Kukuh nah itu akhirnya Oktober wisudanya artinya ya mari dari sekarang kalian siapkan yang 2019 2020 2021 ya masih ada waktu silahkan lengkapi nah kebetulan disini ada yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini sertifikasi saya sudah mengundang ya disini ada dari Makara UI Pak Ridwan sudah hadir ada juga dari Hendevan Hendevan Training Program HTP ya ada Pak saat sudah hadir juga disini nanti mungkin ada session ya diberikan oleh diberikan oleh Bu Herika kapan bisa sosialisasi itu tambahan saya jadi penting SKPI itu perusahaan sekarang nggak cukup hanya melihat ijasa dan transkrip tapi dia ingin melihat kalian punya kompetensi nggak memimpin proyek atau leadership atau bertahan dengan tekanan tekanan deadline tekanan anggota yang rewel tekanan atasan yang rewel kamu punya nggak kemampuan itu itu yang disebut dengan soft skill itu mungkin ya Bu Pak Kuku Bu Herika tambahan dari saya mudah-mudahan bisa membantu bisa membuka wawasan para mahasiswa di sini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wb mantap Pak Elan sertifikatnya banyak ya baru satu Bu baru satu ya nanti mudah-mudahan jadi tambah banyak gitu ya jadi terinspirasi ini terinspirasi sudah ada yang berdoa semoga ada yang sponsorin soalnya yang TensorFlow sertifikat itu mahal jutaan gitu saya mungkin izin ini satu untuk apa kayaknya tadi ada tersisa untuk saya tanggapi soal IRC apakah itu wajib gitu ya kami di IRC kembalikan itu sebagai hak dari mahasiswa karena kewajiban mahasiswa kami paham gitu kan secara konvensional itu menyelesaikan kegiatan akademik dan untuk mengubah mindset itu saya pikir bukan waktu yang pendek nah mungkin tidak menutup kemungkinan tiga atau empat tahun yang ke depan mungkin akan sama seperti kampus putrinya Pak Elan eh maaf putri ya Pak Elan putri ya Pak Elan wajib jadi SKPI putri ya belum bisa keluar SKPI belum layak belum memenuhi syarat untuk keluar mungkin kami tahan lulusannya mungkin bisa seperti itu juga jadi ayo berpacu insyaallah ini bukan hal yang buruk ya apa namanya berlomba-lomba dalam kebaikan lah untuk hal ini kegiatan mahasiswa oke saya pingin juga nih sama Pak Elan besok-besok saya kayaknya mau belajar privat sama Pak Elan biar bisa paham tipsnya dapat sertifikat banyak nanti ya semoga Pak Kuku juga dapat sertifikat banyak ya Pak yang dimalam sampai diusahakan amin amin oke ada lagi pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kita yang semangat pada malam hari ini maaf boleh saya tanya lagi silahkan saya mau bertanya maaf Pak Kuku dan Bu Herika jenis kegiatan yang diklaim di Goge From itu untuk angkatan 19 itu hanya boleh dipilih satu kegiatan nah bagaimana jika berbagai kegiatan itu diklaim contohnya kayak kebijakan wajib institusi strategis dan kebijakan lainnya apa aja sih Bu makasih iya mungkin bisa saya jawab kali Pak Kuku ya jadi untuk setiap kegiatan ya setiap kegiatan sekali mengisi jadi kalau ada banyak kegiatan ya berkali-kali mengisi begitu Niko apa sudah jelas makasih ya Bu sudah jelas paham ya maksudnya jadi nanti kamu ngisi berkali-kali misalkan ada 50 kegiatan berarti 50 kali isi 50 kali submit ini Yassin bagus nih bikin sistemnya coba Niko nah ini setelah ini kakak masih dalam karyan nih buat ngobrolin soal sistemnya sistem informasinya nah kalau misalnya bisa apa namanya bisa dibuat yang yang baik yang bagus yang yang apa ramah ya buat pengguna saya pikir bukan hal yang salah ya Niko mungkin nanti di SKP IMO nanti tercantum gitu kan proyek penelitian untuk bikin ini gitu kan sistem ini bisa jadi gitu ya Bu Erick ya kita lagi tunggu yang di Smart Campus itu ya Pak iya betul kantriannya panjang coba Pak dipus Pak supaya bisa segera diimplementasikan yang ada saya yang dipus nanti Bu ya ini juga takut saling push oke banyak pertanyaan lagi kah dari mahasiswa soalnya nih langkah nih kita menghadirkan Pak Kuku itu biar kalian nanya langsung gitu kalau prodi yang ditanya belum tentu bisa jawab gitu makanya kita hadirkan narasumbernya langsung sepertinya sudah tidak ada lagi nih kalau sudah tidak ada mungkin kita ke acara yang kedua tapi sebelumnya saya ingin mengambil foto bersama dulu ya mungkin bisa mengaktifkan kameranya sebelum kita nanti lanjut ke sosialisasi dari Makara UI dan dari HendaFan soalnya kayaknya Pak Kuku sudah mau melanjutkan ke acara berikutnya yaitu tidur malam kita foto bersama dulu ya untuk halaman pertama silahkan dibuka kameranya ya kan kelihatan gantengnya cantiknya gitu kan ya ada yang baru kucek-kucek mata gitu ya apa kabar Dian di Bali itu oh itu eneng ya tapi akunnya akun Dian oh ya berdua sama Dian oke saya foto ya saya screenshot ya satu dua tiga untuk halaman pertama yang kedua halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga satu dua tiga banyak ya halaman keempat satu dua tiga halaman kelima satu dua tiga halaman ke enam satu dua tiga halaman ketujuh dua tiga udah gak ada kamera semua nih halaman ke delapan satu dua tiga oke baiklah untuk sesi sesi sosialisasi SKPI sudah selesai kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua ya saya serahkan kepada Pak Elan untuk menjadi pemandunya gitu ya terima kasih terima kasih pada Pak Kuku telah berkenan hadir untuk Pak Kuku dipersilahkan meninggalkan tempat jika tidak berkenan tapi kalau mau masih di sini juga diperbolehkan terima kasih Pak Kuku silahkan Pak Elan terima kasih Bu Herika Pak Elan Bapak Ibu sekalian dari KTI Masih Arsi dan Adik-adik mahasiswa mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya untuk apa namanya apa berpartisipasi lah di kegiatan kemahasiswaan di lingkungan universitas oke salam kenal selamat sehat-sehat untuk kita semua sekali lagi terima kasih saya undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita akan mendengarkan dari makara UI dan HendaFan mungkin aja ada tawaran-tawaran menarik tadi kan ada yang ngejar sertifikat gratis kali aja mereka akan menawarkan gitu ya Pak Elan ya silahkan Pak Elan saya berikan waktu dan tempat pada Pak Elan terima kasih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sesi berikutnya sesi berikutnya kita akan mendengarkan sosialisasi dari makara UI UI tahu ya UI yang di Depok jadi kita sudah pernah tahu UI itu kampusnya Bu Herika kampus nomor ya the best lah di Indonesia ya salah satu the best nah kebetulan Proditei sudah melakukan ini ya perjanjian kerjasama dengan makara UI beliau memang menawarkan beberapa ini sertifikasi tapi yang sifatnya soft skill ya kalau yang sifatnya memang keilmuan misalkan sertifikasi yang tadi saya sampaikan ya ada yang ke jaringan ke web itu nanti dari Pak Harisa dari hand-hand nah kita dengarkan ya seperti Bu Herika tadi sampaikan mudah-mudahan nanti dari makara UI ada ada tawaran menarik gratis misalkan atau kalaupun nggak gratis ya ada potongan berapa kalau jumlahnya berapa intinya begini bahwa kalian kita belum punya ya semacam sertifikasi itu apalagi yang sifatnya nasional seperti BNSP makanya kita kerjasama dengan makara UI nah makara UI ini memang sudah berpengalaman ya beberapa tahun kebelakang beberapa universitas juga sudah menjadi pesertanya nah kalian bisa secara pribadi mendaftarkan langsung ke makara UI atau memang dipoling di Universitas CRC kelebihannya ya tahulah kalau kalian dipoling di Proditei mungkin kita dapat penawaran yang lebih ini ya lebih lebih menguntungkan buat mahasiswa silakan Pak Ridwan untuk sosialisasinya baik terima kasih banyak Pak Erlan Bu Herika tadi ada Pak Kukuh luar biasa sekali yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa juga yang saya banggakan sebelum kita mulai saya punya kebiasaan kalau kita sebelum menyampaikan materi itu saya suka mendoakan gitu ya mendoakan teman-teman semuanya yang ikut acara ini sekaligus ngetes fokusnya nih gitu ya semoga yang ikut di kegiatan malam hari ini semuanya yang nanti jadi pengusaha jadi pengusaha yang sukses yang bekerja menjadi pekerja yang sukses juga mengambil sertifikasinya juga lancar nanti ya ijazahnya nilainya bagus transcriptnya juga gitu ya kemudian SKPI-nya juga nanti dipermudahlah semuanya ya dan saya pengen teman-teman semuanya bisa ngetik amin ya di kolom chat ya masing-masing silahkan ketik amin ya mudah-mudahan doa yang tadi kita panjatkan di ijabah gitu ya oke sembari teman-teman ngetik amin diaminkan oleh malaikat karena kebetulan nama saya juga salah satu nama malaikat ya biar mudah diingat malaikat penjaga surga gitu ya sekaligus saya menyiapkan untuk share screen saya minta izin untuk share screen sebentar oke ini banyak sekali yang udah jawab ya terima kasih teman-teman semuanya ya apakah sudah terlihat teman-teman Bu Erika Pak Erlan sudah muncul ya baik baik kalau begitu terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam rekan-rekan mahasiswa saya panggilnya rekan-rekan aja ya teman-teman ini mohon maaf bukannya tadi kan Bu Erika bilang di awal informal aja gitu ya ini kebetulan tadi habis ada acara jadi baru pulang mendarat terus langsung bergabung gitu jadi masih belum tuker kostum gitu ceritanya baik jadi mungkin Pak Erlan wah baik terima kasih Bu Pak Erlan tadi juga sudah menyampaikan Pak Kukuh juga secara detail tadi juga sudah menyampaikan panjang lebar ya mengenai SKPI di sini di kesempatan pada kali ini dari Matara UI perkenalkan nama saya Ridwan saya pengen menjelaskan sedikit nih teman-teman mengenai pentingnya sertifikasi itu di dunia kerja atau di dunia industri 4.0 di Indonesia ini seperti apa keadaannya saat ini baik langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya baik pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang jadi tadi mungkin Pak Erlan sudah sedikit ya menjelaskan saya dari Makara UI Makara UI ini sebenarnya adalah satu lembaga di bawah naungan Universitas Indonesia yang mana kita didirikan sebagai bentuk adaptasi dari perubahan era transformasi digital kurang lebih 3-5 tahun terakhir ya ini kalau ngelihat teman-teman mahasiswa di tahun 2020 1920 ya ini generasi yang terdampak COVID ya mudah-mudahan dengan adanya acara kita malam ini menjadi sedikit tercerah nah teman-teman sebenarnya ini adalah poin penting dimana ini menjadi misi dan visi dari Presiden kita dari 2019 sampai 2024 dimana pembangunan sumber daya manusia Indonesia ini dapat bonus demografi dimana diprediksi antara 2020 sampai 2030 ini nanti akan melimpah tenaga kerja yaitu salah satunya adalah teman-teman yang ikut di acara malam hari ini gitu ya teman-teman yang ikut di acara hari ini merupakan salah satu dari bagian visi-misi Presiden yang mana mempersiapkan SDM yang profesional dan kompetitif dan berkompeten untuk menyambut yang namanya industri 4.0 teman-teman pasti sudah sering mendengar industri 4.0 ini apa sih gitu ya sebenarnya apa sih sebenarnya ini kalau secara gampang saya bilang ini adalah eranya disruption atau disrupsi gitu ya dimana ini akan mengubah ekosistem dimana nanti akan ada pekerjaan yang hilang entah itu digantikan dengan artificial intelligence atau digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang baru gitu ya yang mana pekerjaan-pekerjaan baru atau profesi-profesi baru ini tentunya membutuhkan keterampilan yang baru dan baik saya Bu Erika maupun Pak Erlan Pak Kukuh juga dan juga rekan-rekan di ERC keterampilan baru ini semuanya baru sama seperti halnya dengan era teknologi yang kita sama-sama tahu bahwa di tahun 2019 akhir ya sampai 2020 awal itu kita mulai terkena COVID gitu dimana kita mau tidak mau belajar skill baru dimana kita biasa presentasi offline harus pakai Zoom pakai G-Meet dan seterusnya bagaimana menjagai para peserta supaya tetap semangat itu kan sebuah skill baru tadi mungkin Pak Kukuh juga sudah menyampaikan gitu ya oke dan ini juga disampaikan oleh Ketua BNSP ya bahwa New Era yaitu Era Revolusi Industri 4.0 ini disebut juga Silent Revolution dan ini disebut juga sebagai Economic Disruption dimana diprediksi ini dari Bapenas gitu ya memprediksi bahwa 51% lebih ya dari orang Indonesia ini akan profesi atau pekerjaannya akan hilang dan ini berarti 50% itu adalah angka yang luar biasa gitu ya teman-teman ya jadi ini sesuatu yang krusial yang urgent buat kita kemudian dari Bapenas juga menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan yang nantinya jenis okupasi yang akan berkembang setelah adanya distrupsi itu adalah salah satunya adalah teknologi informasi dan ini saya rasa tepat sekali gitu ya dimana kita saat ini berbicara di teman-teman yang notabene adalah dari Fakultas Teknologi dan Informasi dari Universitas Yarsi ok selanjutnya yang ditanyakan bukan lagi kamu taunya apa tapi bisanya apa yaitu tadi kaitannya dengan skill ya atau soft skill gitu nah dibuktikannya dengan apa jadi salah satu hal atau pembuktian bahwa kita memiliki skill tersebut adalah dengan adanya sertifikat nah sertifikat disini otomatis tadi Pak Erlan juga udah bilang ya kalau ada logo Garudanya itu beda gitu teman-teman dibandingkan dengan sertifikat-sertifikat yang lain artinya dengan adanya sertifikat dari BNSP dimana ini ada logo Garudanya gitu ya tentunya ketika teman-teman yang berniat nanti untuk melamar pekerjaan tentunya akan memiliki nilai lebih dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak punya atau punya sertifikat tapi tidak dengan sertifikasi dari BNSP nah otomatis Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa ini sebuah legitimasi pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang tujuan pentingnya sertifikasi tentu teman-teman sudah tahu bahwa ini menjadi satu pembuktian gitu ya dan ini membuktikan bahwa pemilik dari sertifikat tersebut sudah kompeten artinya sudah memiliki kompetensi dari bidangnya gitu ya dan ini sudah banyak teman-teman ya bahwa kebetulan ada rekan saya juga yang salah satu dosen juga di kampus swasta di Indonesia yang beliau juga melupakan seorang apa namanya profesional di perusahaan IT dimana semua staff yang direkrut oleh beliau tentunya diutamakan yang memiliki sertifikasi gitu ya dan ini sudah menjadi hal yang umum gitu ya bukan rahasia bukan rahasia lagi ini sudah menjadi suatu yang umum bahwa sertifikat itu adalah sangat penting untuk era industri 4.0 nah yang dibutuhkan di industri teman-teman mungkin pernah tahu Profesor Renal Kasali gitu ya beliau mengatakan bahwa ada gap antara dunia industri dan dunia akademisi atau dunia akademik dimana nilai teori yang teman-teman pelajari di kampus gitu ya yang dibuktikan dengan ijazah ternyata ini ada gap yang cukup besar di Indonesia bahwa industri ternyata kebutuhan dari industri ini belum mampu terjawab 100% dengan adanya tadi dengan pembuktian dengan ijazah otomatis harus dilengkapi dengan skill gitu ya dan juga salah satunya pengetahuan dan juga sikap atau attitude gitu ya nah teman-teman Pak Erlan tadi juga sudah menyampaikan bahwa makara UI merupakan salah satu mitra dari Universitas Yarsi dan kita sudah memiliki kerjasama gitu ya kurang lebih dan Alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya dimana tadi ada banyak skema gitu ya teman-teman bisa langsung mendaftar ke makara UI untuk mendapatkan sertifikasi BNSP melalui LSP UI gitu ya dan yang ada di layar teman-teman ini adalah beberapa skema ya nanti masih ada banyak skema yang akan ada di pilihan teman-teman pemrograman ada kemudian soft skill yang lain seperti public speaking kemudian yang berkaitan dengan teknologi dan informasi juga tentunya ada banyak sekali pilihan yang nanti teman-teman bisa ambil gitu ya dan tadi ada dua opsi teman-teman bisa ambil langsung atau mendaftar langsung begitu ya ke makara UI Academy melalui laman kita di uiacademy.id ataupun akan lebih menarik dan lebih bijak sepertinya kalau misalkan dari teman-teman FTI ini bekerja sama atau kolektif gitu ya sehingga nanti otomatis tentunya secara pembiayaan atau secara nilai tentunya pasti akan berbeda dibandingkan teman-teman berjalan secara individu gitu ya nah nanti mungkin dari makara UI juga sudah menyampaikan ke Universitas Yarsi listnya atau daftar pilihan yang bisa dipilih untuk skema sertifikasi BNSP melalui LSP UI nanti mungkin teman-teman bisa dikoordinir nanti kita tentunya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan DRC untuk mendata gitu ya mendata mahasiswa-mahasiswi yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri mengambil sertifikat BNSP melalui Makara UI Academy nampaknya cukup singkat pertemuan kita malam hari ini teman-teman sekalian dan saya rasa apa yang saya sampaikan tadi sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuku dan Pak Erlan gitu ya bahwa sertifikat khususnya BNSP yang ada logonya Garuda itu syukur Alhamdulillah akan membuat teman-teman menjadi memiliki nilai yang berbeda dibandingkan yang tidak memiliki orang lebih itu Bu Erika Pak Erlan saya kembalikan ke Pak Erlan akhir kata Bilayu Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat malam rekan-rekan sekalian baik terima kasih Pak Erlan atas sosialisasinya sebelum tanya-jawab kita sekaligus aja ya sosialisasi yang berikutnya akan disampaikan oleh Pak Hari Saat beliau itu dari Hendevan ya Hendevan training program silakan Pak Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam bagaimana kabar sehat semuanya ya Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala sesuatu Masya Allah semuanya masih semangat wajah-wajahnya Alhamdulillah perkenalkan nama saya Hari Saat kita singkat saja karena sudah malam juga ya dan sudah cukup pemaparannya mengenai SKPI kemudian penjelasan tentang manfaatnya itu sudah luar biasa tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita ya kemudian untuk saya perkenalkan nama saya Hari Saat saya sebagai direktur training di perusahaan PT Hendifani Indonesia yaitu brandnya dikenal dengan HTP dan Alhamdulillah kami juga pernah juga kita sinergi kita ada ofis di Velfast UI Pak Ridwan jadi kita tetangga di Velfast UI jadi ada kolom bernanga ada panahan ya kami pernah pernah kita buat beberapa event di Velfast UI dekat Makara juga jadi memang HTP ini foundernya kebanyakan dari alumni-alumni UI dan Gunadharma jadi kita ada kepedulian pada adik-adik kelas kami di Depok khususnya dan sekarang sudah Alhamdulillah kami ada di Jabodetabek dan ada di beberapa kota di Indonesia kita fokus memang konsentrasi untuk membantu teman-teman agar memiliki edit value nilai tambah berupa skill dan sertifikasi internasional kemudian kalau kalau untuk saat ini jadi kita ada program jadi kita ada program langsung aja ya kita ada program kita memang sudah setiap bulan bahkan setiap bulan dan kami sudah MOU dengan banyak beberapa kampus di Jabodetabek dan di luar kota nah untuk bulan Desember ini kita ada promo akhir tahun untuk sertifikasi internasional jadi untuk kelas network networking untuk perangkatnya Cisco jadi kita ada pelatihan tentang workshop tentang Cisco IPv6 sertifikasinya dari US dan ada pelatihannya ada trainingnya dan ada ujiannya dan Alhamdulillah menariknya ini program subsidi jadi biasanya teman-teman kalau cek di internet untuk belajar tentang network Cisco IPv6 ini itu biayanya ya ini salah satu ini flyer kami Cisco IPv6 jadi disitu ada silabusnya jadi mulai diajari dari dasar kan sebelumnya IPv4 sekarang sudah next generation network jadi generasi berikutnya tentang IPv6 dan dia langsung praktek juga jadi kita praktek seperti hands-on ke alatnya pakai paket simulatornya pakai tracer nah ini salah satu sertifikasi-sertifikasinya ada IPv6 kemudian ada security ada hacking kemudian ada mikrotik kalau bulan Desember ini kita ada pelatihannya tentang IPv6 Cisco IPv6 kalau yang security hacking itu di promo awal tahun di bulan Januari nah kemudian yang menariknya di sini kita harga normalnya itu kalau teman-teman cek di internet itu kisaran satu jutaan termasuk sudah include dengan sertifikasi nah untuk biayanya di flyer tersebut itu 300 ribu nah 300 ribu itu pun itu masih itu harga kami kerjasama dengan Telkom University jadi untuk IRC nanti kalau teman-teman peserta ada yang mau ikut kita kasih harga diskon khusus lagi jadi nggak 300 ribu untuk malam ini kalau ada yang berminat langsung bisa regist daftar bisa ke IRC dengan Pak Elan atau dengan saya langsung nanti kita kasih diskon khusus lagi jadi harga 1 juta diskon 70% untuk sertifikasi internasional gitu untuk pelajaran network jadi teman-teman kalau pun nggak tahu tentang network itu bisa karena dia open mind langsung diajari dari fundamental dari esensial dari dasar jadi siapapun bisa kalaupun teman-teman expert di bidang programming karena memang kita ketahui sekarang kondisinya khusus anak IT jadi nggak cukup hanya satu skill yang kita punya misalkan kita jago nih di bidang programming kadang ketika kita apply ke company supervisor manager interview kita kadang ditanya juga itu tentang network kalau kita punya spesial kita skill ada network juga dan kita punya sertifikasi nah itu ada nilai tambah nanti jadi minimal saat ini kita harus tahu lebih dari satu skillnya misalkan yang paling diminati kan networking programming nah lebih banyak sertifikasi itu di bidang network dan security kemudian juga ada computer security tadi sudah dipaparkan juga flyernya kemudian ada sertifikasinya contoh sertifikatnya dan itu ada ID number certificationnya jadi resmi kami official kalau untuk yang security itu dari isi konsil dari US dari Amerika kalau mikrotik dari Latvia East Europe Eropa Timur jadi kami HHTP itu otoris partner dari mereka perwakilan untuk wilayah Asia Indonesia Jawa Barat gitu mungkin cukup itu aja sih yang bisa kami sampaikan jadi teman-teman yang berminat untuk mengambil sertifikasi dan ada gelarnya juga jadi kalau ada gelar sertifikasinya dan itu bisa disandingkan dengan gelar formal kita misalkan kalau mikrotik itu MTCNA gelarnya mikrotik certified network associate misalkan teman-teman lulus nih S.com itu bisa disandingkan S.com MTCNA kemudian kalau security tadi CSCU namanya certified secure computer user dan menariknya ini di sertifikasi kami itu non-expired jadi seumur hidup jadi gak perlu direnew kecuali kalau yang mikrotik kalau mikrotik itu ada expirednya 3 tahun kemudian CSCO juga 3 tahun gitu kalau untuk saat ini untuk yang Epiphysics ini di bulan Desember kami bisa kasih diskon lagi cashback bisa sampai Rp100.000 dari harga Rp1.000.000 terus diskon 70% Rp300.000 cashback lagi Rp100.000 jadi buat teman-teman dengan investasi biaya yang Rp200.000 itu teman-teman bisa menjalankan mengikuti sebuah training plus ujian sertifikasi internasional dan kita memang kita bantu kita bantu kita support sampai lulus ujian itu 99% insya Allah lulus ujian sertifikasi internasional karena nanti kita ada exam preparation-nya kita akan kasih kisi-kisi soalnya biasanya exam-nya itu satu minggu kemudian setelah training nah rencananya bulan Desember ini tanggal 10-11 Desember udah ada kurang lebih 50 mahasiswa yang daftar itu dari berbagai macam kampus jadi jadi nanti teman-teman ketika dan pelatihannya online jadi pelatihannya online sertifikasinya ujian yang pun online nanti akan kumpul banyak dari berbagai macam kampus di Jabodetabek termasuk di Bandung nah salah satunya event kita partner kita dengan Telkom Universiti maka kemarin kami share ke Pak Elan untuk kita bisa kerjasama dengan IRC juga nah makanya kami Alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk sharing informasi ini buat teman-teman yang berminat di bidang networking untuk menambah wawasan skill di sisi network dan security gitu Pak Elan oke baik terima kasih Pak Hari kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan ya disini sudah ada nih dari Bu Indah untuk Pak Ridwan apakah bisa dispil rank biayanya Pak Ridwan silakan Pak Ridwan itu langsung nanya harga nih halo Pak Ridwan oke mungkin ada yang bertanya ke Pak Hari dari mahasiswa TI mungkin jadi sertifikat ini artinya kalian sudah dapat ini ya lembaran kertas sertifikat kalau transkrip kan nggak ada sertifikatnya hanya nilai kan oke Pak Ridwan silakan ini ada pertanyaan dari Bu Indah oh iya silakan apakah bisa dispil rank biayanya Pak Ridwan oke di chat ya sorry saya baru baca oke tentunya ada Pak jadi nanti kemarin kita udah kasih apa namanya biaya dari range biayanya gitu ya secara individu tapi nanti secara kolektif harapannya dari FTI atau lewat Pak Erlan nanti atau dari rekan ekran IRC kalau kita bicara range harga itu relatif sekali dalam arti kata begini teman-teman kalau untuk apa ya sesuai dengan bidangnya gitu ya misalkan untuk sertifikasi BNSP di beberapa tempat mungkin bisa sampai 4-5 juta gitu ya di beberapa bidang gitu ya melalui LSPUI yang bekerja sama dengan IRC kita start di 1 jutaan Pak Erlan gitu kurang lebihnya tapi nanti tentunya akan ada harga khusus spesial gitu ya buat para peserta dari Universitas IRC gitu Pak Erlan iya 1 juta dapat stempel Garuda ya Pak ya betul betul Pak ada logonya Garuda logo Garuda itu nasional berarti ya kalau yang hari saat kan itu internasional silahkan ada yang bertanya lagi dari ini mungkin mahasiswa yang 2019 nih sebentar lagi ada yang mau lulus ayo oke enggak ada ya oh ada tuh dari chat Rio ini untuk ini berarti ya untuk Pak Hari sepertinya jadi kalau kita memilih untuk pembelian pembelajaran bidang mikrotik nantinya dapat sertifikat MTCNA atau lainnya Pak itu pertanyaannya mungkin seperti itu ya untuk yang tadi pernah mikrotik itu ya dapat sertifikasi mikrotik MTCNA yang Latvia dari East Europe jadi memang kami sudah official jadi ini memang jadi training itu include dengan sertifikasi internasional tadi kan ada tiga materi yang kami paparkan yang pertama tentang Cisco IPv6 kemudian ada computer security CSCU sama mikrotik nah kalau mikrotik itu MTCNA itu harga normalnya 2 juta sampai 2 juta setengah nah kita ada program subsidi kita kerjasama dengan alumni entrepreneur kemudian ada dosen-dosen dari UI dan guna Dharma yang peduli akan nasib anak bangsa agar kita semua punya nilai tambah tadi skill dan sertifikasi jadi biayanya hanya 600 ribu jadi 600 ribu itu sudah termasuk training plus ujian sertifikasi internasional kalau yang mikrotik kemudian kalau yang security dari harga 2 juta jadi harganya 450 ribu nah satu lagi yang Cisco IPv6 itu jadi harganya 200 ribu gitu Rio bagaimana sudah cukup terima cukup untuk kita mau membelinya nanti dihubungin dimana ya Pak maaf registrasinya Pak Pak Hari bagaimana apa ke Proditei saja dulu iya boleh ke Proditei iya boleh ke Yarsi dulu Rio itu kalau yang yang Latvia itu bahasa pengantinnya berarti Inggris ya Pak iya jadi modulnya memang modulnya bahasa Inggris tapi nanti ketika trainingnya pakai bahasa Indonesia jadi si trainernya dari Indonesia memang langsung ditranslatkan gitu tapi bahasa Inggrisnya ya mudah lah gitu oke Rio kalau misalnya maaf Pak mau danya lagi kalau misalnya kita membeli ini sertifikasi pembelajaran mikrotik itu nanti kita belajarnya online atau offline ya Pak iya untuk saat ini kita online jadi trainingnya online ujiannya pun online paling ketika ujian itu harus foto dengan si trainer trainer resminya gitu jadi foto-foto aja secara offline nanti trainernya ke kampus tapi memang harus di kolektif nanti kan kalau nanti hanya beberapa orang dari Yarsi berarti Yarsi ikut event yang gabungan nanti misalkan event utamanya dengan kampus lain gitu nah biasanya fotonya di kampus itu yang paling banyak si mahasiswa yang daftar gitu misalkan kita hanya ngambil sertifikasinya saja tanpa training seperti tensorflow saya begitu Pak jadi kita belajarnya di luar itu di luar di luar kegiatan training kita langsung ambil aja ke sertifikasi tensorflow nya gitu jadi kalau kita memang harus ada training ya Pak karena kami kan sudah bundling dia sudah include karena kami mau mengharapkan teman-teman yang punya skill juga bukan hanya punya sertifikasinya jadi skill itu lebih utama ketika kita apply company misalkan dia punya sertifikasi kan terus diuji nih sama si supervisor manager akhirnya dia belum tahu gitu sekiranya ditanya kamu belajar di mana kan ada yang jawab wah ini belajar di HTP gitu kan makanya kami sangat hati-hati kita buat memang training itu supaya teman-teman punya skill itu jadi punya skill dan punya sertifikasi internasionalnya gitu jadi dibuktikan dengan sebuah sertifikat gitu skillnya itu tingkat kelulusannya gimana Pak Hari apa yang ikut training 100% dapat iya jadi kalau tingkat kelulusan pengalaman kami kami pernah buat di UNPAM waktu itu ada seribu mahasiswa yang daftar itu dari seribu satu orang yang gagal jadi sekitar 99,9% itu lulus ujian karena sebelum ujian kita akan kasih kisi-kisi soal dan kita akan ada sharing di grup supaya ya meyakinkan peserta untuk ikut ujian untuk ambil ujian karena memang ambil ujiannya dia ada regist secara resmi juga punya username password langsung masuk ke isi konsilnya terus nanti ada modul dari isi konsil jadi official resmi jadi bukan dari sertifikat dari kami modul dari kami memang langsung dari pusat di isi konsil di US gitu tapi nanti akan ada pengarahan dari trainer cara untuk registnya daftarnya semua gitu dan semuanya itu online saya ada pengalaman Pak jadi pada saat ujian Bu Herika mungkin masih ingat ujian yang berbasis Google gitu ya Google OS kalau nggak salah jadi pada saat ujian online itu kita harus ini aktif layar handphone itu harus diperlihatkan untuk menghindari kecurangan untuk ujian yang sertifikasi ini yang MTCA ini apa seperti itu Pak? kalau ujiannya sih biasanya ini pakai laptop dia web-based jadi nanti foto dulu sama trainer nanti ada dua pilihan sebenarnya bisa online bisa offline jadi dia langsung bawa laptop masing-masing berhubung internet nanti diarahkan untuk masuk ke mikrotik.comnya untuk ngambil examnya gitu nanti yang buka ujiannya yang trainer resmi mikrotik itu jadi nggak pakai handphone jadi pakai laptop si pesertanya itu ya oke ada lagi pertanyaan dari yang lain Bu Indah itu udah ada ini ada tawaran lagi dari Pak Ridwan kayaknya mau diturunkan lagi Bu Indah menjawab tadi Pak saya baru buka iya Bu sama-sama silakan dari yang lain maaf Pak mau nanya lagi ini kan mikrotik kan pasti ada hardware-nya itu gimana ya Pak? nggak secara online atau gimana kan mikrotik kan ada hardware-nya gitu maksudnya iya untuk mikrotik itu sebenarnya kita ada dua pelatihannya bisa dua ini metodenya bisa online bisa offline kalau online kita pakai simulator nanti kayak si Cisco pakai-pakai tracer nanti mikrotik itu ada aplikasi nanti diarahkan sama trainer untuk install aplikasi itu jadi dia sudah seperti hands-on ke alatnya kalau memang dia online tapi kalau mau dibuat offline seperti hari ini Alhamdulillah kami ada training di kampus Universitas Pamulang itu ada dua hari kemarin sama hari ini nah itu offline jadi kami bawa alatnya ada routernya jadi kami ada bawa alatnya routernya sama kabelnya jadi langsung nanti praktik konfigurasi kalau offline jadi sebenarnya nanti bisa request makanya nanti kalau misalkan ada kolektif beberapa orang misalkan ada kurang lebih ada 30 atau 50 orang itu baru bisa kita buat pelatihan offline di kampus di kampus yang kita akan buat pelatihannya itu jadi kalau offline kita bawa alatnya jadi teman-teman nanti langsung ngoprek-ngoprek oke terima kasih Pak Hari ya memang biasanya pakai simulator Rio tensorflow juga dia ada environment untuk menguji ini menguji jadi tidak memakai apa buga apa ya namanya itu pada saat ujian itu memang dia menyediakan simulator tersendiri ya seperti itulah kalau ujian sertifikasi jadi memang mereka sudah menyiapkan yang lain ada lagi silakan angkatan 2019 mungkin dari PDSI silakan atau mungkin ada dari fakultas yang lain ini saya lihat ada dari FEB juga ya hukum juga ada saya lihat silakan kalau mau ditanyakan di Makarawi banyak menyediakan untuk FEB saya lihat ya untuk hukum juga pak hukum kesehatan masyarakat juga saya lihat tadi ada menyediakan ya betul pak betul Bu Herika ada pertanyaan silakan belum ada pak ya mungkin terwakili mungkin pak tadi pertanyaan-pertanyaannya kita tunggu saja apa para mahasiswa ini memang kalau memang tertarik silakan daftar ke TI ya nanti saya sediakan formnya karena kita sudah dapat ininya juga pelajarnya maupun program-program sertifikasi sudah kita dapat juga dari Makara maupun dari ini ya HTP tadi itu mungkin ada penutup mungkin dari Pak Ridwan dan Pak Hari silakan sepertinya sudah pada lelah Pak ini karena ini malam Sabtu betul-betul waktunya refreshing ini Pak Ridwan juga baru baru turun oke pak terima kasih kalau dari saya tetap semangat teman-teman yang namanya belajar tentunya butuh pengorbanan tapi tentunya akan apa yang kita tanam tentunya akan berbuah manis nantinya mungkin itu Pak Erlan terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Pak Hari silakan saya cukup intinya investasi teman-teman untuk belajar training sertifikasi profesi BNSP ataupun yang level internasional itu nanti punya manfaat yang begitu besar nanti ke depannya karena memang kalau kita hitung-hitungan untuk fresh graduate gaji teman-teman untuk ikut pelatihan seperti ini yang hanya ratusan ribu atau satu juta paling mahal itu gaji fresh graduate itu bisa sekitar kurang lima jutaan jadi intinya teman-teman kerja dalam waktu sebulan itu akan terbayarkan semuanya makanya ilmu ini sangat-sangat inilah mahal sebenarnya cuma memang kami berpikir dengan alumni-alumni bagaimana teman-teman untuk mengikuti sertifikasi ini dengan harga kantong mahasiswa pelajar maka kami berusaha kami berusaha bagaimana untuk teman-teman punya nilai tambah itu sampai saat ini Alhamdulillah sudah kurang lebih sudah puluhan ribu mahasiswa di Jabodetabek alumni dari kami dan sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bahkan ada yang berkarir ke luar negeri jadi harus harus dicoba untuk belajar sertifikasi untuk ambil sertifikasi internasional ini begitu Pak Ewan ya terima kasih Pak Hari Pak Ridwan jadi pesan yang saya dapat kalau kalian mau lulus bekerja di perusahaan IT kalian harus punya sertifikat ya harus punya sertifikasi kecuali kalian mau setelah lulus mau buka usaha sendiri ya gak butuh atau setelah lulus kamu mau meneruskan perusahaan mertua kamu ya gak butuh itu gak butuh sertifikasi cuman kan jarang gak semua mertua itu kaya-kaya ya gitu ya intinya bahwa intinya bahwa sertifikasi ini penting buat kalian dan bagus juga buat prodi kenapa seperti yang telah tadi saya sampaikan semakin banyak sertifikasi itu menunjukkan bahwa prodi TI memang telah menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten kalau lulusan kompeten maka peringkat akreditasi program studi itu akan meningkat kalau peringkat prodi meningkat itu akan mudah dilirik oleh perusahaan-perusahaan jadi kalau kalau kalian pengen ini pengen gampang kerja ya sumbangkan kemampuan kalian dalam bentuk sertifikasi Pak saya lapor ini sudah dapat sertifikat ini oke kita data masukkan Pak saya dapat ini masukkan ada ribuan itu bisa jadi laporan kita nanti ke akreditasi gitu ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan panduan bersama panduan diskusi bersama dengan Pak Ridwan dan Pak Hari saya kembalikan kepada Bu Herika saya tutup Alhamdulillah 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 Silahkan Bu Herika Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Ijin live Ijin live Ijin live ya Ijin live ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati